Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Novika Story Dan kali ini kita masih jumpa lagi dengan sharing Ya, jadi ini melanjutkan dari rekaman yang kemarin Yaitu part keduanya Bagaimana saya memulai usaha rumahan Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan tinggalkan komen juga di kolom komentar Sehingga nanti kita bisa lebih banyak sharing tentang apapun di dunia usaha Terutama di bidang kerajinan Saya menyapa dulu ya teman-teman yang ada di sini Semuanya apa kabar Semoga sehat selalu Karena di masa pandemi seperti sekarang ini Bagaimana kondisi kita masih susah Apalagi teman-teman UKM yang berjualan Berjualan punya resko, punya kafe, punya usaha yang no essential Ini sangat berat sekali ya Karena kita benar-benar dibatasi untuk lingkup gerak usaha kita Ya kita berdoa bersama-sama Segera pandemi ini bisa teratasi Kemudian kita bisa beraktifitas dengan lancar Diberi salam kesehatan Dan semuanya berjalan seperti biasa Tetapi yang paling kita syukuri sampai saat hari ini Adalah bahwa kita masih diberikan kesehatan Sehat walafiat Terutama untuk beribadah Itu yang sangat penting sekali Di video yang kemarin Bajunya beda Bigelonya beda Ini adalah ruang kerja saya Jadi ini saya lagi di tempat kerja saya Tempatnya terpisah Antara rumah dan juga tempat kerja Yang saya bahas kemarin adalah Facebook Nah Facebook ini kita bisa menggunakan cara hard selling Ataupun soft selling Itu Audiens atau teman-teman Facebook kita yang lainnya itu Akan melihat oh ini dia lagi bikin sesuatu ini nih Berarti Limba Novika ini bisa kita pesan Atau dia bisa memproduksi barang sejenis ini Nah setelah jadipun kita upload Alhamdulillah Setelah saya mempostingnya di Facebook Dan juga mempostingnya di Instagram saya Alhamdulillah dari situ Mulailah banyak orderan ya Bukan banyak ya Tapi ada Ada beberapa satu dua Kemudian berdatangan lah Pesenan-pesenan itu Mereka yang mulai dari Bikin simple Kemudian bikin hal yang Belum pernah saya kerjakan Tetapi saya menerima itu semua Dalam artian ini adalah sebuah Tantangan tersendiri bagi saya Untuk saya bisa membuat Atau membuat apa Membuat sebuah produk Dimana konsumen itu Atau customer saya ini Sangat berharap saya bisa menyelesaikannya Kemudian dari itu Saya dan beberapa teman Membuka LPK LPK yaitu lembaga pelatihan kerja Dimana kita Memberikan pelatihan Berupa keterampilan Untuk mereka Agar mereka juga bisa Menjadi bekal mereka Terjujung di dunia kewirausahaan Kemudian beberapa waktu Selang itu Kami bekerja sama dengan Beberapa dinas Dalam waktu Dalam hal itu Kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga kerja Dan Sosial Disna Kertransos ya Waktu itu Kalau sekarang Namanya sudah berubah Itu kalau tidak salah Sekitar tahun 2017 Nah Disitu kami Terikat Sebuah kontrak Sebuah kontrak Dengan dinas Dinas Kertransos itu Untuk melatih Beberapa Wilayah Atau desa Yang mereka tunjuk Jadi Dalam satu desa Atau wilayah itu Terdapat beberapa Kelompok Yang terdiri dari 30 sampai 50 peserta Selama seminggu Satu desa ini Kita berikan pelatihan Jadi pelatihan 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 Tentang kerajinan Seperti membuat sulan pita Membuat flanel Membuat rajut Membuat Jaur ulang Membuat kerajinan Dari barang bekas Seperti itu Jadi selama 5 hari Berturut Turut itu Dari mulai hari Senin Hingga hari Jumat Mereka kita berikan Pelatihan yang berbeda Beda Itu pun Tempatnya berpindah Pindah Jadi satu kelompok ini Di satu desa Di lain kejamatan Itu Alhamdulillah Dari situ Kita Apa ya Senang Rasanya bisa berbagi ilmu Menularkan Skill kita Kepada orang lain Sehingga orang lain itu Mengetahui Dan mempunyai bekal Untuk mereka bisa membuka Usaha sendiri Di rumahnya Terutama ini Pesertanya kan Ibu-ibu ya Jadi mereka benar-benar Bisa Mengisi waktu kosongnya Ketika di rumah Setelah selesai mereka Mengerjakan pekerjaan rumah Setelah selesai Mengurus anak Mereka ada waktu ruang Mereka bisa Mengerjakan Apa Kerajinan ini Yang sudah Yang sudah didapatkan Dari pelatihan Bisa Menghasilkan pendapatan Yang mereka gunakan Untuk menambah Pendapatan Keluarga Nah Teman-teman Dari situ Kemudian Ekspansinya Lebih jauh lagi ya Saya ketika Sudah Memiliki Sebuah LPK itu Atau sudah Menjalankan Sebuah LPK itu Kemudian Saya Ekspansi lagi Yaitu Merambah Tadinya Yang pertama adalah Aksesoris Kemudian Hantaran Kemudian Mahal Dan Saya lengkapi Juga dengan Penyediaan Souvenir Yaitu Kami Menyediakan Berbagai macam Souvenir unik Kami bekerjasama Dengan beberapa Pengrajin lokal Untuk bisa Menyediakan Souvenir Dengan harga Yang sangat Terjangkau Itulah Cerita saya Sharing saya Mengenai Bagaimana Saya memulai Usaha Kerajinan ini Nah Teman-teman Semoga Apa yang saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Bisa menjadi Motivasi Inspirasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih